Dulu Mas Simon nembaknya gimana sebelum pacaran? Dia mah ga romantis. Halo Sobat Indosport, balik lagi sama saya Farhan dan pasti kalian udah ngeliat dong konten gue sebelumnya yang ngikutin Mas Simon Santoso dari toko besinya keliling-keliling sampe main ke rumahnya beliau. So sekarang gue mau mengupas sisi lain dari Simon Santoso. Pokoknya sebelum ikutin konten ini lebih jauh jangan lupa untuk like, comment dan juga subscribe YouTube channel Indosport. Nah sekarang di sebelah saya udah ada Mas Simon Santoso, udah ada Mbak Evelyn dan dua anak kecilnya. Ada Lexi yang paling kecil dan juga ada siapa nih? Ada Leon yang paling gede. Halo Leon say hi itu kamera. Hai. Hai. Oke halo Mas Simon, Mbak Evelyn. Halo. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih sekarang nih. Boleh tau ga dulu ketemunya gimana caranya sih? Kan Mas Simon sebagai pegulutangis tentu sibuk dong. Nah bisa akhirnya ketemu sama Mbak Evelyn tuh gimana caranya? Ya dulu awalnya kan saya mau cari anjing ya. Oh cari anjing? Iya. Terus saya lihat di iklan, akhirnya saya datang lah gitu. Terus berkenalan dengan orang tuanya Evelyn. Oh. Orang tuanya Mbak Evelyn memang? Sebenernya papi, jadi kita dulu piara anjing rottweiler. Iya. Tapi misalnya dua kalo ga salah ya. Terus udah gitu di kawinin beranaknya tuh banyak banget. Jadi 10, 11 kali beranak. Akhirnya di iklanin lah di koran. Di iklanin di koran, eh dia datang. Rezeki nomplok ya mau beli anjing. Buy one get one. Buy one get one langsung dapet sama Mbak Evelyn. Nah berarti udah pacaran berapa tahun tuh sejak itu? Kurang lebih lima tahun. Oh pacarannya mah lima tahun. Dulu Mas Simon nembaknya gimana? Sebelum pacaran. Ah dia mah ga romantis orang itu. Ah dia mah ga romantis orang itu. Ah dia mah ga romantis orang itu. Gak romantis. Wah gitu aja gitu. Sampai akhirnya bisa pacaran dan juga paham akan aktivitasnya Mas Simon, Dulu akhirnya komunikasinya gimana? Pas pacaran dengan Mas Simon? Awalnya penyesuaiannya mungkin agak susah kali ya. Karena aku kan bener-bener. Jadi aku tuh bukan orang yang suka olahraga sama sekali. Jadi dulu kalo ga dikasih tau dia dulu atlet. Aku juga ga tau. Sampai akhirnya nikah di tahun? Nikah tahun 2014. Eh 2014. Desember. Desember 2014. Nah tadi ya fotonya tuh udah ada tuh di kontennya sebelumnya. Oke. Nah Mas Simon menjalani hidup yang mungkin 100-10 derajat berbeda. Sebelumnya sangat aktif-aktif sampai akhirnya berbisnis. Besi. Paling berat adaptasi setelah bulu tangis apa sih? Terutama setelah berkeluarga. Yang pasti kalo dulu kan ada rutinitas ya. Jadi pagi bangun latihan dan ini udah-udah teratur lah. Ketemu lapangan terus ya? Terus kalo sekarang itu kan ya kita juga tetep mengatur sendiri sih gitu. Dan terus kadang suka ketemu orang segala macem. Dan saya juga masih belajar lah. Ketemu orang dan ya di hal bisnis. Seperti itu. Berarti aktivitas setelah berkeluarga dan punya anak ngapain aja nih Mas Simon? Aktivitas ya kadang ke toko. Ya ke toko. Terus gue kadang masih main badminton juga seminggu dua kali. Masih main badminton. Ya meeting, ketemu orang. Mbak Evelyn melihat sosok seorang Mas Simon Santoso nih kayak gimana sih? Kayak gimana? Sebagai ayah. Sebagai ayah. Kalo aku bilang dia termasuk ayah siaga ya. Oh siapa? Siap siaga. Maksudnya hands on mau bantuin anak. Kalo misalnya aku lagi repot. Apalagi kan anaknya dua terus aku kan ngurus sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang kerepotan dia mau turun tangan, bantuin. Oke terakhir. Tiga kata dari Mbak Evelyn yang menggambarkan seorang Mas Simon Santoso apa? Waduh. Waduh. Tiga kata. Ini repotan yang tersulit dimana-mana ini. Berarti lebih ke usil. Terusil. Siap siaga. Siaga. Satu lagi apa? Apa ya? Bijaksana. Bijaksana. Oke. Mbak Evelyn, Mas Simon. Thank you banget nih waktunya. Udah dikasih waktu untuk bisa ngobrol banyak. Sama Mbak Evelyn dan juga Mas Simon Santoso. So, buat sobat Indosport yang mau tanya lebih jauh lebih banyak soal Mas Simon, Mbak Evelyn dan Blue Tags Indonesia. Bisa langsung tulis di comment section yang di bawah. Jangan lupa juga untuk like, comment dan juga subscribe di YouTube channel Indosport. Saya Farhan, Mbak Evelyn, Mas Simon Santoso pamit undur diri. See you guys in the next video. Caps.